Hai kartu lama ini ternyata masih bagus untuk dipakai Oke halo nukles 123 lagi disini kan bakal bahas dek nostalgia ya jadi ini dek dari dek lama yang kubah es yaitu dek Mew2 V-Star eh of course Mew2 V-Star ini bukan dek rangka tuh dan dulu sempet ya tapi sangat enggak karena ya zamannya V-Star udah kurang ya udah bisa dikatakan lewat lah ya zamannya V-Star kecuali Giratina kan lalu dia tuh Pokemon Psychic Pokemon Psychic lagi lemah-lemahnya sekarang karena ada cari sejaman loaring gitu eh kita bahas dulu kartunya sebelum kita bahas kesulandegya dari segi HP sih oke banget ya optimalnya V-Star tuh di HP 280 jadi oke banget Oh dia punya dua serangan kan eh yang V-Star powernya nih yang serangan cuman bisa dipakai sekali nih di tiap game itu udah jarang kamu pakai sih karena dia cuman nyerang 120 ketiap Pokemon V-nya musuh ya siapa sekarang yang deknya V ya ada sih tapi jarang lebih banyak ketemu sekarang tuh ya Pokemon EX kan gitu jadi kemungkinan jarang kamu pakai yang sering kamu pakai tuh ya serangan utamanya saya purge ini jatuh 90 dikali jadi tiap kali kamu buang energi psychic maksimal buang tiga energi psychic dari Pokemon eh damage-nya nambah 90 jadi kalau misalnya kamu buang satu 902 1803 270 dan ini kukombinasikan sama vitality band itu nambah 10 damage jadi 280 damage jadi kalau misalnya kamu melawan V-Star kayak Giratina gitu bisa one hit oke oh gitu lah ya nah eh attack ini bisa aku bilang bagus dan jelek yang di saat eh di saat yang bersamaan Kenapa karena dari segi damage dia bagus ya bisa sampai 270 itu bagus tapi dari segi jeleknya tuh karena eh dia tuh tipe serangan yang buang energi jadi kayak cien pauk itu nah kalau kamu nggak bisa ngembalikan energinya kamu kan pasti mau damage maksimal 270 kan tapi karena kamu harus membuang yang tiga energi itu banyak banget gitu kok enggak tahu cara ngembalikin ya enggak ada kontunitas enggak ada kontunitas maka eh ya udah dateng mati gitu jelek nah main kita bawa Pokemon support yang bisa membantu saibu sini dilancarkan secara terus-menerus yaitu sorok sama lunaton kamu harus pakai eh kartu ini berbarengan karena sorok ini punya belitisan energi untuk tiap sorok kamu bisa ngambil satu energi sakit yang ada di trasmu lo tempel ke lunaton mu nah lunaton ya sebenernya bisa nyerang sepakai muen kinesis tapi ya udah jelek lah ya mendingan kamu eh sebagai jadiin lunaton sebagai baterainya Muto Vistar itu nasta sorok itu bisa nempelin energi ke lunaton ya nah lalu lunaton misalnya pakai isi 23 gitu kan kamu kemih biasanya pake dua sorok ya di bench itu nah ya kamu tinggal nanti waktu kamu pakai saibu sini kamu buang energinya tuh ya energi yang ada di lunaton ini bukan energi yang ada di Muto Vistar gitu jadi kamu ngelakuin itu terus-menerus jadi bisa 270 270 270 paling enggak kalau kamu harus buang Muto Vistar paling enggak kamu cuman buang satu gitu satu energi dari Muto Vistar yang enggak usah sampai semuanya gitu jadi tinggal next dan tinggal test manual gitu sisanya kombinasi sorok sama lunaton aja lalu ini ku pasang radian energi eh radian green ninja jelas buat buang energi ya ini kan cara ngambilnya dari teras gitu jadi kamu harus sering banget buang energi meravi dipakai buat melindungi bench gitu karena dua ini tipis-tipis ini apinya lalu di Tony dipakai titan pertama majuin jadi aktif lalu dia bisa jadiin kartu apapun jadi kamu bisa selama itu basic ya Pokemon basic jadi kamu bisa jadi Mewtwo sorok lunaton itu ya paling enak sih jadinya langsung diaktif gitu loh dari segi trenernya sih eh enggak begitu berubah kujelasin trainer supporter utamanya aja kita pakai Serena karena dia bisa berfungsi sebagai boss kalau dia bisa narik Pokemon V yang ada di bench tapi ya sekarang dengan jamannya V jadi kita pakai eh ability eh kekuatan supporter yang pertamanya yaitu dia buang tiga kartu di hand lalu ngambil sampai kamu punya lima kartu di tangan jadi yaitu buang-buang energi ya lagi-lagi untuk buang energi Superman sorokmu bisa lancar gitu sama ya sekalian profesor research aku pakai empat gitu kamu buang semua kartu di hand ambil tujuh kartu baru ya tujuannya supaya hidung buang energi lagi utamanya kalau untuk item utama sifo kristal ya karena dia bisa nyari energi satu energi psychic atau satu Pokemon basic site kamu bisa nyari lunaton terutama lunaton yang atau nih kita cuman buat dua gitu atau Mew juga kamu bisa cari kau butuh atau ya kamu nyari energi untuk dibuang gitu kamu bisa membuang energinya pakai Ultra Bull kalau kita ada rescue carrier jadi kalau dia itu bisa ngambil Pokemon dengan HP 90 atau kurang dari trash langsung ke hand gitu dua Pokemon gitu ya kamu misalnya lu sorok atau lunaton mau di ko gitu lah gitu kamu bisa langsung ambil taruh ke hand pakai rescue carrier langsung langsung masukin di bench lagi jadi aman gitu energi switch ya ini buat nuker dia itu bisa nuker satu energi dari Pokemon ke Pokemon yang lain eh bukan nuker transfer jadi ya bu misalnya Mewtwo Vistar muta habis nyerang pakai saibyot kurang satu energi gitu buat dia harus pakai satu energinya sisa satu lantus kamu ternyata nggak bisa ngetes manual gitu karena ada energi tangan kamu bisa pakai itu kamu bisa transferin energi search energi Pak energi psychicmu pakai energi switch dari lunaton yang sudah diisi sama sorok ke Mewtwo Vistar mu begitu ya lalu nggak ada lagi ya sisanya udah okelah artazon ya jelas nyari Pokemon basic mencari eh itu sorok sama lunaton ya ya energinya sebelas kita perlu banyak energi di sampah kan ya udah segitu saya ada pembahasannya kita langsung ke gameplaynya Oke kita langsung saja ke gameplaynya dan ya ini aku belum tahu ya londek apa ya terleta aja dan kita harus tetap Mew kita dari awal Mew2 kita dari awal pokoknya gini kita lawan kek saikik ya mungkin aja kovakrius dan aku harus konsulkan untuk membuang kartu serta Oke nice ada for a season berarti terjamin kita tinggal pakai for a season untuk menggunakan itu ya eh apa itu namanya kok lupa eh wait-wait kok tiba-tiba lupa oke betul berarti kata kovakrius Wah ini bisa bisa jadi masalah ini kalau lawan kovakrius karena pensku kecil-kecil gini ya udahlah ya tapi sih dari sisi baiknya sih eh kovakrius di base-nya rendah ya oke maksudku tadi for a season stone itu aku bisa nyari profesor research gitu jadi masalah udah selesai berarti di hand masalah yang ku yang selek ini baru teratasi 110 iya dia bakal lebih ngincerm apa itu pokoknya Pokemon kecilku sih jadi mendingan main cepat mungkin pilihannya kovakrius Iya kovakrius nih oke ada mil ya dia mungkin dia belum dengar biur disitu bisa kovakrius gitu apapun itu misalnya bahkan kovakriusnya sendiri bisa kovakrius ya kan maksimum di misku 270 jadi dia HP cuman 260 itu soya kita lihat aja next Oke oke dia naruh Mew bahkan agak aneh sih ah atau kuyono aja supaya aku bisa nyimpen raihannya janganlah aku butuh yang lebih pasti aku butuh lebih banyak kartu di hand ya karena seperti kamu tahu udah kini tidak menggunakan bibarel atau apapun itu oke nice ada so berarti gini aja eh jadi satu energi disini kita buang dulu dulu pakai konsil kartu Oke sepertinya kita Oh tetep perlu saya tetep perlu eh so style alchemy yang style alchemy kita bakal ambil bos aku perlu bos yang jelas eh bos Profesor riset sorry dan kita membuang kartu kita ke ada lunaton good lunaton sana energi tempel ke lunaton sorok sorry sorok tempelan energi ke lunaton mundurin iya lorintah mundurin dan ini karena 9 ini kan sudah sampai 180 ya jadi ada baiknya kita kita tidak kita tidak usah ambung tiga energi kita buang dua energi aja sudah cukup bantuan itu oke saibius eh buang satu sini sama satu sini jadi next kita tinggal tempel satu energi lagi ke Mew2 nya terus kita bisa nyangat begini agak blunder dia naruh Mewex di situ ya oke di next turn kita bisa set up new dan ada ultrapol ya ini all good sih soal good ah 190 ya harusnya kita bisa menang sih karena next turn kita bisa wanit keo lagi gitu kovagrius ya oke dia hulu hand dia naruh 50 damage counter e5 damage counter very fine nggak apa-apa dia Profesor riset juga mm-hmm ya spiritum spiritum apa gunanya ah itu kan gak ada ability nya aneh what ya next turn aku bakal Profesor riset aja karena kemungkinan aku butuh ekspresi kemungkinan aku butuh ekspresi Oh ntar aku hitung dulu dua Oh enggak nggak usah-usah masih bisa-masih bisa-masih bisa kita masih bisa tanpa ekspresi ya Oh ya Mas oke hollow hand nggak sakit sama sekali 110 dia butuh tiga hit untuk keo aku ya tapi kalau dia bisa minda-minda jadi dia bisa tuh hit keo sih enggak bisa sih kan 110 Oh bisa-bisa 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 Oke vitality band ah Hai tadi maksudku vitality band sorry kok itu salah ngomong ah so kita ada energi switch disini karena itu itulah penting energi switch jadi kamu bisa lebih fleksibel naruh energi eh sana energi lagi oke eh yes ini buang kesih eh kok buang pakai kesitu eh dan vitality band nya pasang aja kesini ini tuh energi eh iya kita butuh kita buang aja ini dulu disini oke dan bos gak usah loh ini simpen aja bos dah kita serang jadi aku bakal buang saat tuh disini pasti lalu saat tuh disini sama satu disini ya 270 jadinya 70 nice mati dan dia berkovin dia bisa nyari satu energi eh satu kartu apapun ya kita tinggal monikyo lagi gampang sih ada folkristal jadi aku bisa ngambil luna ton lagi ini terus kita bisa atas atas kartu lagi jadi tidak ada masalah sama sekali manganya gini masih kompetibel eh kompetitif eh kompetibel banget jiwi standart ya di casual mode itu masih oke banget dibuat main oke bahkan kita tidak perlu susah-susah karena luna ton kita udah ada di price gitu nah inilah gunanya pun pos ya jenis peritum jadi kalau ya masih belum jadi tinggal langsung wangkut ayu nama pusing oke clefuyensens kalau misalnya dia naruh ya mas cadangan ya sudah aku tarik satunya aja oke 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 pau superrot dia taruh eh kova krigisnya lagi jesomio lagi waktu ada scoop net scooping net atau net scoop lupa gue item yang legendaris itu yang bodek lunaton sama shorok itu sempat jadi meo sempat jadi meta itu keren banget dengan scoop scooping net itu scoop net lupa aku namanya tapi sekarang kan udah enggak makanya si deck lunaton sama shorok itu sudah jadi castle ya udah aku kurang banget dibuat main di meta berlagikan sekarang Pokemon psychic lagi di nerf ya dengan adanya Charizard Roaring Moon gitu dia main ini di casual aja masih seru banget kalau main di casual Gera channel Kazam ya aku muka wot 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 ya naruh MIUI ya si langsung ku tarik lah sama bosku ya mungkin dia nggak tahu ya aku punya ada bos di sini tapi harusnya dia udah kira-kira udah ada tujuh kartu di tanganku ini harusnya udah bisa ada ada kemungkinan aku bawa bos besar kan harusnya dia iya dia salah banget naruh MIUI kecepetan ini dari awal loh jesomio naruh MIUI tuh terlalu early oke sudah aku tarik MIUI nya lah selesai ini dia cuman eh ngedevolve aku ya tinggal gua evolusiin lagi kan kan aku enggak mati ini kan cuman 110 damage eh HP asalnya MIUI tuh kan cuman 220 gitu aku kepen fullspun eh apalagi dipain fullspun aneh oke 67t ah ya dia skip pasti abis ini fatal oke dia di fetal apa ini fetal dulu hilang kok hilang kok kok kira dia pake TMD evolution oke no problem eh kita tinggal summen lagi lagi lalu tempel di sini lalu tinggal lepas lalu udah selesai karena kita dia naruh MIUI lagi oke kita serang oke eh sebentar aku nah oke segitu saja gameplaynya terima kasih sudah menonton selamat menikmati